Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ternyata sahabat ikan satu ini bisa dibudidayakan di kolam terpal. Nah kira-kira bagaimana sih caranya? Lalu apa sih kelebihan kolam terpal dibandingkan jenis-jenis kolam yang lainnya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah cara budidaya ikan lele dengan terpal yang mudah bagi pemula versi dari Suksespedia. Budidaya ikan lele adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan karena pada dasarnya memang sangat menguntungkan. Hal ini sahabat ditincau dari permintaan pasar terhadap ikan lele yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jenis ikan lele yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan lele dumbu. Berikut cara budidaya ikan lele menggunakan media terpal yang bisa kamu terapkan. Ikan kaya akan gizi seperti omega 3, serat protein, asam amino, zat besi, dan iodium ini. Selain itu ikan juga kaya akan vitamin seperti vitamin A, D, B6, dan B12. Untuk itu mengkonsumsi ikan selalu disarankan kepada masyarakat Indonesia. Karena ikan memang memiliki banyak kandungan manfaat yang baik untuk tubuh. Nah kira-kira nih bagaimana sih caranya budidaya ikan lele di kolam terpal sahabat? Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Persiapan kolam Hal terpenting yang harus dilakukan ketika ingin menekuni usaha budidaya ikan lele adalah mempersiapkan tempat budidaya, yaitu kolam. Salah satunya adalah kolam terpal. Kolam terpal sahabat bisa menjadi alternatif dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk memelihara ikan lele. Jika dibandingkan dengan kolam permanen atau kolam beton, biaya pembuatan kolam terpal jauh lebih murah dan mudah dilakukan. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain adalah terpal, kayu atau bambu dan perlengkapan lainnya. Pertama, bersihkan terlebih dahulu kolam terpal yang akan dipakai menggunakan sabun. Bilas hingga bersih lalu keringkan. Bentangkan terpal hingga berbentuk menyerupai kolam. Sangga dengan besi agar terpal bisa berdiri tegak membentuk pinggiran kolam. Isi kolam terpal dengan air ya hingga mencapai ketinggian 20-30 cm. Diamkan air di dalam terpal selama kurang lebih 7-10 hari untuk memberikan lumut dan fitoplankton. Nah, setelah terbentuk lumut dan fitoplankton, tambahkan air dengan ketinggian kurang lebih 80-90 cm. Kemudian masukkan irisan daun papaya dan singkong untuk mengurangi bau air kolam. Nah, mudah sekali ya sahabat? Kelebihan kolam terpal Lalu apa sih kelebihan kolam terpal jika dibandingkan dengan jenis kolam-kolam yang lain? Dalam praktik budidaya ikan, ada banyak media yang dapat digunakan untuk menunjang budidaya ikan tersebut. Salah satunya sahabat yaitu kolam terpal, banyak para pembudidaya ikan yang menyukai kolam terpal sebagai tempat budidaya. Biaya yang terjangkau dan kepraktisannya menjadi alasan kolam terpal menjadi pilihan. Di sisi lain, kolam ini juga cepat rusak dan sering mengalami kebocoran. Perlu untuk diketahui bahwa harga dari setiap terpal memang beragam dan dipengaruhi jenis dan kualitas yang ada. Sebelum memberi terpal, di tempat jual beli terpal, maka sebaiknya pilih terlebih dahulu jenis terpal yang akan dipakai yang sesuai dengan kebutuhan agar bisa menghemat biaya dan yang lainnya. Pemilihan bibit unggul Nah setelah kita mempersiapkan kolam terpal nih, langkah selanjutnya adalah seleksi benih. Kualitas benih sahabat merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam usaha budidaya ikan lele di kolam terpal. Gunakan benih lele dari jenis yang disukai, pasar, dan masyarakat setempat. Jenis-jenis lele yang banyak dibudidayakan di Indonesia antara lain adalah lele dumbo, lele sangkuryang, lele piton, dan jenis lele lokal. Ciri-ciri benih ikan lele yang sehat dan baik untuk dibudidayakan di kolam terpal bisa dilihat dari gerakannya yang lincah dan aktif, serta fisik atau tubuhnya tidak terdapat luka atau cacat. Pastikan juga bibit lele berasal dari indukan yang sehat dan unggul, serta tidak berpenyakit. Benih ikan lele tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam kolam, tapi harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan air kolamnya. Jika langsung dimasukkan begitu saja ke dalam kolam, benih lele bisa stres dan juga mati. Jadi diamkan bibit lele selama kurang lebih 30 menit ya sahabat, supaya benih ikan lele melakukan penyesuaian dengan air di kolam terpalmu. Lalu penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau malam hari karena kondisi air kolam relatif stabil. Selain itu, lakukan penyortiran terhadap benih lele yang ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Benih lele yang terlalu kecil akan kalah bersaing dalam mendapatkan makanan dengan benih yang lebih besar. Jadi rajin-rajin saja melakukan penyortiran untuk lele sahabat. Pengaturan kualitas air Semakin lama air kolam akan menyusut, berkurang karena menguap, maka perlu ditambahkan air sampai posisi normal. Pada bulan pertama, kedalaman air kolam terpal adalah 20 cm, bulan kedua 40 cm, dan bulan ketiga 80 cm. Warna air kolam yang baik untuk ikan lele berwarna hijau. Ikan lele tidak menyukai air yang jernih. Warna hijau pada air kolam menunjukkan kualitas air tersebut baik untuk ikan lelemu. Air kolam jangan terlalu dangkal ya, karena pada siang hari suhu air menjadi panas dan akan membuat ikan lele menjadi mati. Segera tambahkan air apabila air kolam terlihat menyusut. Untuk mengurangi panas sahabat, kalian perlu menambahkan tanaman air sebagai peneduh. Seperti misalnya enceng gondok, teratai, kangkung, atau talas. Selain berfungsi sebagai peneduh, tanaman air ini juga dapat menyerap racun yang terkandung pada air kolam. Nah, kita juga harus memperhatikan kualitas air kolamnya sahabat. Ini sangat penting loh untuk mencegah penyakit pada ikan lelemu, serta mempercepat pertumbuhan lele, sehingga kita bisa cepat. Pemberian Pakan Ikan Lele Pada budidaya ikan, khususnya ikan lele, pakan merupakan aspek terpenting sebagai sumber gizi agar ikan lele dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Pakan ikan lele di kolam terpal terdiri dari dua pakan, utama yang berupa pelet dan pakan tambahan, yang berasal dari alam. Pakan yang baik harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin dalam jumlah yang seimbang. Perhatikan dan baca baik-baik keterangan pada kemasan saat membeli pakan. Kandungan nutrisi yang dibutuhkan, ikan lele secara umum adalah protein minimal 30%, lemak 4-16%, karbohidrat 15-20%, serta vitamin dan mineral yang seimbang. Perhatikan juga tanggal produksi pakan yang akan dibeli dan jangan membeli pakan yang sudah kadal luarsa. Pakan ikan lele yang berkualitas harus memiliki rasio FGR lebih kecil dari 1 atau setidaknya sama dengan 1. FGR merupakan singkatan dari Food Conversion Ratio, yaitu perbandingan jumlah pakan dengan bobot ikan. Semakin kecil rasio FGR-nya, maka semakin baik kualitas pakan tersebut. Dengan kata lain, FGR adalah berapa jumlah pakan yang diberikan dan berapa kilogram bobot ikan yang dihasilkan. Panen ikan lele Sekarang sahabat waktunya untuk proses yang paling ditunggu-tunggu oleh peternak ikan, yaitu proses pemanenan lele. Jadi kita bisa memanen ikan lele jika sudah berusia kurang lebih 90 hari dari masa tebar bibit. Pastikan pengambilan ikan lele dengan sarung tangan ya, kamu juga bisa menggunakan jaring ataupun serokan besar. Setelah panen, waktunya memasarkan ikan lele hasil panenmu sahabat, bisa dijual pada tengkulak memang, namun harganya akan jauh di bawah harga pasar. Tapi ada untungnya juga sih, yaitu seleksinya tidak terlalu ketat. Selain itu, tengkulak biasanya membeli ikan dengan jumlah yang cukup besar. Nah, jika ingin keuntungan yang lebih besar, ikan lele hasil panen ini dapat dipasarkan dalam bentuk olahan. Seperti misalnya pecel lele, kripik sirip lele, nugget lele, dan bahkan brownies lele. Jangan salah loh sahabat, membudidayakan ikan lele di kolam terpal bisa membuat memeraih omset jutaan rupiah sekali panen. Apalagi jika disertai dengan pengolahan hasil panen. Bahwa pastinya kalian pun bisa kaya mendadak. Bagaimana sahabat, menguntungkan sekali bukan beternak ikan lele pada kolam terpal? Mudah juga kan caranya? Bagi pendapat kalian di kolom komentar ya, semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton!